Ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mohtar menyebut batas usia bukan menjadi hal dan penentu seorang untuk memimpin. Zainal Arifin menyebut dalam konteks syarat menjadi capres dan cawapres, dibutuhkan setidaknya integritas dan kapasitas yang mumpuni untuk menjadikan seseorang atau tokoh menjadi pemimpin negara. Iya, saya kira kepemimpinan memang diuji berdasarkan bukan sekedar kapasitas, tapi juga integritas dan akseptabilitas. Saya kira tiga poin itu yang paling besar menguji seorang kepemimpinan. Jadi yang pertama adalah, tentu saja adalah kapabilitas. Kapabilitas itu tidak bisa diukur sebenarnya dengan sejumlah usia, tetapi paling tidak barangkali bisa dilihat dari gagasan, ide, pengetahuan, plus pengalaman. Yang pengalaman itu, kalau kita taruh usia 35 dengan batas misalnya sarjana S1 adalah usia 22 misalnya, itu berarti sudah sekitar 13 tahun pengalaman dan saya kira itu cukup mumpuni sebenarnya. Nah, yang kedua tentu saja adalah integritas. Saya selalu mengatakan integritas itu adalah bagian yang tidak bisa tersisihkan sedikitpun dalam kasus kepemimpinan negara. Nah, integritas itu tentu saja banyak faktor ya, termasuk rekam jejak, termasuk kapasitas, termasuk berbagai hal yang pernah ia lakukan. Dan yang terakhir tentu saja adalah akseptabilitas. Dia harus diterima oleh publik. Itu sebabnya pasal 6A juga mengatur soal pil pres siapa calon presiden kita. Itu terpilih tidak hanya sekedar 50% plus 1, tapi dia juga harus tersebar di beberapa sejumlah provinsi dengan kapasitas tertentu seperti yang disebutkan sebagai di pasal 6A.